Beginilah suasana pengusnahan surat suara hasil dari penyortiran beberapa hari yang lalu. Pengusnahan dilakukan di halaman Mapol Restebo pada Senin Siang. Dalam pengusnahan surat suara dilakukan dengan cara dibakar hingga hangus. Ada pun jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 479 lembar surat suara. Jumlah tersebut terdiri dari surat suara rusak sebanyak 200 lembar dan 279 surat suara berlebih. Untuk kategori surat suara rusak pihak KPU menemukan saat penyortiran kertas surat suara ada yang robek, penuh tinta maupun tulisan buram. Ketua KPU Tebo Basri menyatakan pemusnahan dengan cara dibakar ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan saat pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tepu tanggal 15 Februari nanti. Berarti kalau jumlah keseluruhannya 479 lembar. Kalau untuk kategori rusak itu seperti apa Pak? Kategori rusak pertama ada trobek, yang kedua pengirisan tidak simetris, ada garis tidak lurus gitu. Terus yang ketiga ternoda oleh pintar, tidak tembusi sebenarnya tapi ada noda hitam, yang ketiga pewarnaan yang... Selain itu untuk kategori surat-surat yang dimusnahkan, Basri menyebutkan banyak surat suara robek, penuh tinta maupun tulisan buram. Saat pemusnahan surat suara di halaman Mahpolres Tebo disaksikan langsung oleh PJ Bupati Tebo, Polres Tebo maupun instansi lainnya.